MPL Season 11 telah dimulai turnamen paling bergensi di Indonesia untuk permainan Mobile Legends Yang minat pun banyak guys Gue aja kalau senggang tuh kadang nonton Diisi oleh beberapa caster yang keren-keren dan beberapa pemain yang jago-jago tentunya Konten ini seperti komentar dari teman kita, Kiki Darmawan Bahas draft pick ala-ala pro player bang, katanya dia Kira-kira pick-pikan pro player itu siapa aja sih ya hero-nya di meta kali ini Kali aja bisa untuk referensi kalian gitu kan Untuk bermain di meta kali ini guys Hero yang gue bahas disini tentu akan berbeda Kalau dipakai sama player publik yang memang kurang latihan Kurang tau meta bahkan gak paham main Gue sendiri juga kurang jago sih kalau pake hero-hero yang akan gue bahas ini Jadi data yang gue ambil per hari ini guys Minggu ketiga bulan Februari Datanya tentu aja bisa berubah nantinya dan kewalingan gue update nanti Langsung aja kita bahas hero yang sering di pick oleh pro player Di posisi nomor tujuh adalah lapu-lapu Punya tingkat win rate sebesar 50% di MPL Dan punya tingkat pick hingga 8 kali 8 kali match Ada yang memakai hero ini Alasan lapu-lapu dipakai tentu aja sebagai fighter nih Hero bukan hanya memiliki damage burst yang sakit Lapu-lapu juga memiliki pertahanan yang tinggi dan gak bisa diremehkan sama sekali Bahkan pasifnya itu kalau penuh bisa ngebantu lapu-lapu banget dalam bertahan Pasifnya lapu-lapu bisa ngedash gitu ke hero lawan atau musuh terdekatnya Memberikan tambahan damage dan mendapatkan shield nantinya cuy Shieldnya tergantung sama physical attack hero ini Semakin besar physical attack lapu-lapu Dia akan semakin memiliki shield yang tebal Pro player sendiri memakai hero ini mungkin karena untuk teamfight enak banget ya Jangkauan ultimate-nya itu cukup jauh Ini hero juga punya dash anti-cece di skill ultimate-nya Bahkan punya damage yang lumayan mengganggu di early game sampai ke mid game Gak heran kalau hero ini OP guys dan sering dipakainya oleh para pro player Next, hero yang sering dipik pemain pro ke-6 ada Kari Nah, marksman yang satu ini jelas masuk ke dalam daftar hero yang sering dipik oleh pro player Dia dipik sebanyak 8 kali juga Sama seperti lapu-lapu Bahkan di Kari juga punya winrate sekitar 63% untuk seluruh matchnya Artinya hero ini tuh memang masih layak digunakan Bahkan setelah nerf yang diberikan ke hero ini Tidak membuat kegunaan hero ini berkurang Atau tingkat OP-nya berkurang gitu guys Alasan hero ini sering dipakai di kancah profesional Tentu aja karena Kari ini memiliki damage yang sakit dan mobilitas yang baik pula Damage sakitnya ini bahkan bisa menembus armor atau pertahanan lawannya Semua tentu aja karena pasifnya dia Basic attack dan skill Kari akan meninggalkan light wheel mark Ketika jumlah light wheel marknya Kari mencapai 5 Mark akan menjadi light wheel asli dan memberikan true damage Setara dengan 6-8% dari maksimal HP-nya target Sayangnya untuk creep nggak lebih dari 300 damage Makanya nih hero nggak cocok dijadiin jungler Oke kita lanjut lagi ke hero meta yang sering dipik pro player Ada glue Hero ini sering dipik sama pro player guys Hero ini bahkan dipik sebanyak 8 kali Dan punya tingkat kemenangan sebesar 63% Hero ini bahkan punya skill yang sangat singkat cooldownnya Bahkan nih hero bisa nge-spam skillnya itu di awal-awal Padahal nih hero dapat nerf loh Tapi entah kenapa masih kepake aja Alasannya tentu aja karena hero ini kuat Dalam bertahan dan damage-nya itu Sangat mengganggu bahkan damage-nya sakit guys Lawan akan memperoleh status takstiki setiap kali mereka terkena hit oleh skillnya glue ini Mengurangi movement speed mereka sebesar 6% selama 6 detik Dapat di-stack bahkan hingga 5 kali Setiap stack stiki pada lawan akan mengurangi damage mereka kepada glue sebesar 8% Lihat aja nih skill 1-nya milik glue Ketika kita menuju skillnya itu Hero ini bisa menggunakannya kembali skill 1 tersebut Alias cooldownnya langsung di-reset Ini kenapa glue sangat enak guys Untuk nge-zoning musuh Dan hal ini tentu aja akan sangat merepotkan Bagi hero lawan yang punya pertahanan rendah Kalau direnket mah Hero ini di-ban terus Next Hero yang sering di-pick sama pro player yang keempat ada Parsa Hero magia yang satu ini memiliki nilai pick sebanyak 9 kali Cuman beda satu sama hero sebelumnya Parsa juga bahkan punya tingkat win rate atau kemenangan sebesar 67% Kira-kira apa nih yang membuat Parsa Sering di-pick dan sering menang Parsa sebagai hero high ground Tentu aja memiliki kemampuan damage magic area Yang sangat mengganggu Dia bahkan bisa melarikan diri dengan cara bersatu sama burungnya itu Yang namanya fairy Alasan inilah yang membuat Parsa cepat rotasi Dan bisa membantu dengan cepat ke atas maupun ke bawah guys Hero yang satu ini juga memiliki burung yang mengganggu banget dalam permainan Setiap 8 detik fairy memasuki mode hunting Dan membantu Parsa pada serangan berikutnya terhadap hero lawan Memberikan 8% magic damage tambahan yang setara dengan maksimal HP target Dan menyebabkan efek slow kepada mereka sebesar 60% selama 1 detik Ultimate-nya sih yang membuat Parsa OP dan menyebalkan Jangkauannya sangat luas Damagenya juga besar guys Membuat Parsa ini sulit untuk didekati Karena bisa memberikan damage-nya dari jarak jauh Next lagi Hero yang sering dipik pro player ketiga ada Kadita Hero magi yang satu ini lumayan banyak dipiknya nih guys Sebanyak 9 kali Tapi sayangnya dia hanya memiliki tingkat kemenangan sebesar 22% Artinya nih hero Nggak terlalu gendong banget Dan tidak terlalu cocok di meta season sekarang ini Menurut statistik yang ada guys Hero ini kalah terus Hero magi yang satu ini memiliki efek anti-cece di skill satunya itu Jadi cocok juga untuk ngeroam Skill satunya bisa untuk open map atau melihat keadaan di rumput Bahkan nih hero kalau di stun lawan Nggak mempan dan punya damage reduction yang dikurangin Saat berada di dalam ombaknya kayak gini gitu kan Kadita punya damage reduction sebesar 50% Mayan lah ya Kadita juga memperoleh blessing of the ocean Setiap 30 detik Akan aktif ketika dia menerima damage dari hero lawan dan berlangsung selama 4 detik Membuatnya dapat memulihkan 65% dari HPnya yang telah hilang selama durasi tersebut Jadi kalau kena damage yang besar Ini hero bisa langsung regen dengan instant gitu kan Ketika pasifnya aktif Next hero yang sering di pick oleh pro player kedua ada Cloud Hero marksman yang sangat lincah karena skill 2 nya bisa membuat hero ini teleport ke arah yang lain gitu Tingkat picknya sebanyak 9 kali juga Sebagai marksman tentu Cloud termasuk hero yang bisa bersaing pada meta kali ini Karena Cloud punya skill 1 yang bisa memberikan damage dalam bentuk area kipas gitu kan Dan mengurangi movement speed mereka sebesar 20% Serta attack speed sebesar 10% Hero ini dapat diandalkan saat laning Nah setak dari skill 1 nya Cloud ini wajib banget untuk dikumpulkan Karena bisa membuat ultimate nya Cloud nanti tambah cepat dan tambah sakit tentunya Cloud juga memperoleh 20% ditambah 3% total physical attack sebagai shield Tiap kali mengenai lawan Jumlah tembakan dari ultimate nya Cloud berskala dengan attack speed milik Cloud Blazing duet memberikan damage lebih besar kepada minion Hero ini untuk team fight enak banget Makanya sering digunakan di kancah profesional Untuk mobilitas dan damage secara area enak banget guys Apalagi saat team fight nya itu full team gitu Hero lawan 5 Hero kita juga 5 Pasti Cloud ini sangat bisa ngamuk sepuasnya Next Hero yang paling sering dipik oleh pro player MPL Kali ini ada Fredrin Hero fighter tank yang satu ini keras guys Bukan hanya keras Damage yang diberikan juga sakit Hero ini sering dipiknya hingga sebanyak 13 kali Bahkan menjadi favorit lah Win rate nya sayangnya hanya 46% Tapi ya hampir 50% lah ya Hero ini damagenya sakit Karena bisa memberikan ultimate yang pedi dengan cara mengumpulkan kristal energi miliknya guys Untuk mobilitas hero ini ada di skill 2 nya gitu kan Efek taunted nya di skill 3 nya itu juga bisa digunakan Untuk pertarungan team fight Dan memberikan momen untuk rekan satu tim nya Hero ini seringnya ditaruh di jungler Karena saat Fredrin menjadi hyper Dia dapat farming dan rotasi dengan cepat Menggunakan skill 2 nya itu Dia juga anti diganggu Karena punya pertahanan yang tinggi guys Pemain pro juga banyak yang menggunakan hero ini Karena punya damage ultimate yang sakit guys Seperti yang gue jelasin di awal-awal Fredrin dapat menyimpan 100% dari damage yang dia terima sebagai kristal energi Nah kristal energinya ini kalau dilepasin Bakalan sakit banget tentunya Terima kasih telah menonton